Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nadeko Fisnel Teman-teman sekalian Sementara lagi kita akan merayakan Lebaran Idul Fitri 14 Teman-teman sekalian ingin menggunakan Selamat kepada Keluarga, sahabat Ataupun teman-teman Dengan bentuk Nah di video tutorial kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara membuat Kartu Lebaran Idul Fitri 14 Dengan Bentuk yang simple dan Selegan dengan menggunakan Corel Draw Oke teman-teman langsung saja kita membuka Nah pertama-tama teman-teman sekalian Disini saya buat dulu sebuah bentuk Kartu Lebaran kita Ukurannya nanti tergantung ya Selera teman-teman Silahkan disediakan dengan Keinginannya Selanjutnya teman-teman sekalian Disini saya akan buat Sebuah bentuk Kartu Lebaran lagi Dan Ukurannya agak sedikit Lebih kecil Ini Tempatkan dulu Tentas di tengah Nah kemudian Sisi-sisi Ataupun ujung dari Kartu Lebaran yang kecil ini Kita akan buat sedikit Bantu Teman-teman masuk di Windows Pilih doktor Kemudian pilih VLAP Ini saya kurangi Jadi satu Sisi saja Untuk Untungannya Setelah itu Teman-teman sekalian Ini kita copy Tekan Ctrl-C Ctrl-V Kemudian Ini kita Putar Ini teman-teman Untuk 300 Setelah itu Teman-teman sekalian Ini kita Kemudian Kemudian Teman-teman seleksi Garis yang Tersegini Kemudian Pilih trim Untuk Memotong Sehingga Akan Terbentuk Sebuah garis Selanjutnya Benci yang Di dalam ini Teman-teman sekalian Tersegini Teman-teman Tekan shift Kemudian Particle Seperti ini Sedikit Setelah itu Teman-teman Pilih Garis yang Sudah kita Particle Tadi Kemudian Pilih Rectangle Yang di luar Kemudian Teman-teman Pilih trim Untuk Memotong Sehingga Akan nampak Seperti ini Selanjutnya Teman-teman sekalian Teman-teman Pilih lagi Yang Bentuk Tanda 8 Ini Teman-teman sekalian Kemudian Kita Particle Pasukkan saja Teman-teman Selanjutnya Ini Saya Beri Kemudian Ini Kita Hilangkan Garisnya Teman-teman Kita Hilangkan Garis Nah Untuk Membuat Kartu Ucapan Lebaran Kita Ini Nampak TGD Kita Akan Untuk Sebuah Latar Ataupun Background Yang TGD Kita Bisa Download Internet Saya Coba Mengambil Sebuah Background Yang Saya Sudah Download Internet Teman-teman Seperti ini Kita Teman-teman Tempatkan Di Bawah Di Belakang Dan Control N Selanjutnya Kita Akan Buat Efek Bayangan Ada Kelihatan Real Efek Selanjutnya Sudah Kita Menggunakan Fan Untuk Membuat Layangan kita membuat sebuah bentuk seperti ini ini teman-teman sekalian kita seleksi semua kemudian kita beri warna teman-teman sekalian selanjutnya dari bentuk yang sudah kita buat ini kita akan konfirm ke bitmap teman-teman masih di bitmap kemudian pilih konfirmasi bitmap kemudian kita akan berupa goshen blur masih di bitmap kemudian pilih blur kemudian pilih goshen blur dulu teman-teman selanjutnya kita simpan tekan untuk ini teman-teman kemudian teman-teman kemudian menyimpan di belakang jadi teman-teman yang objek yang background yang di belakang ini kemudian tekan juga ctrl n sekarang ini saya beri warna dulu baris merah ini saya menggunakan content fill saya pilih custom ini linear sekarang kita tinggal beri warna ini warna oke teman-teman kita kita jadi warnanya jadi warna teman-teman selanjutnya teman-teman kita tinggal membuat tulisan selamat Hai Hai ini tapi saya pisahkan grupnya teman-temannya setelah itu kita masuk di font cari font yang mendukung untuk dan selamat cara hidup kirinya Nah untuk fontnya teman-teman silahkan download di internetnya banyak jenis font pakai teman-teman sekalian untuk jenis font siksalam badan ini teman-teman bisa download di internetnya sekarang kita akan coba atur posisinya itu teman-teman ini saya kontrol kita coba modifikasi kurufnya teman-teman sekalian kita coba modifikasi kurufnya teman-teman sekalian dua-dua menarik lagi selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 saya mengatakan disini karakter guru-guru selanjutnya kita hilangkan garis kita hilangkan garis kita hapus selanjutnya kita akan bisa menambahkan gambar mesin kita lihat gambar ini kita hilangkan kita hilangkan kita bisa juga menambahkan background kita hilangkan alisan bulu-bulu dilakar dari background untuk tekan control itu teman-teman sekalian ini kita ctrl n kita berikan dulu menggunakan rosedo selamat menikmati teman-teman sekalian kita buat lagi disini efek shadow nya teman-temannya 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 teman-temankan teman-temannya ini kita beri warna Tunggu teman-tungg teman-tungg kita potongi teman-tungg 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 kita berikan terlalu hitam terlalu hitam w Blur Blur abisnya dulu ya hai 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 selanjutnya tekan ctrl n selanjutnya kita tinggal buat tulisan dan sedikit memberi buat tulisannya kembali cari lagi jadi seluruhnya teman-teman coba begini seluruh Hai Afi Oke kita tekan Ctrl K untuk meng-gover teman-teman ya kita pindahkan kembali teman-teman kita beri warna kembali teman-teman menggunakan interactive tool untuk variasi warnanya nanti terganggu ya solera teman-teman ini kita tinggal tambahkan lagi di sini lentera teman-teman buat dulu ukurannya di sini dan ini saya masukkan ke dalam kotak ini saya hilangkan garisnya teman-teman dari gambar lentera itu lentera juga bisa download karena ini memudahkan kita ya dengan banyaknya template yang ada di internet untuk ucapanku saya coba ambil yang ini 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 kita 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 buat kita buat lagi di sini tulisan teman-temannya ini kita buat awalnya kita buat awalnya kita buat jenis grup pakai jenis grup jenis jenis jorak sebelum saya ya anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton